Intro Pada video kali ini kita akan membahas mengenai proses dan treat pada sebuah sistem operasi Ketika membuat sebuah program, programmer menggunakan bahasa tingkat tinggi seperti Java dan C++ Yang mana bahasa ini tidak dimengerti secara langsung oleh komputer Ada peran penerjemah seperti compiler dan assembler yang menerjemahkan instruksi pada program yang dibuat ini menjadi instruksi yang dimengerti oleh komputer Yang mana hasil dari terjemahan instruksi ini digunakan untuk mengaktifkan komputer seperti memanggil aplikasi untuk masuk ke memori utama Alokasi sumber daya, pengaksesan CPU, dan lain-lain Yang mana proses penerjemahan ini dilaksanakan oleh sistem operasi Pada sistem operasi, dalam menjalankan tugasnya, membagi kegiatan menjadi dua hal, yaitu proses dan treat Semua program yang berjalan pada komputer menggunakan setidaknya satu proses atau treat untuk memaksimalkan kinerja prosesor Pelaksanaan treat dan proses ini berbeda sesuai dengan sistem operasi yang dipakai Di video kali ini kita akan membahas apa itu proses Proses ini adalah serangkaian kegiatan yang terus menerus dari tindakan untuk mencapai hasil yang spesifik Ada dua jenis proses Yang pertama single treat Yang kedua multi treat Single treat ini yaitu proses yang hanya memiliki satu treat Dan hanya ada satu aktivitas yang terjadi Kemudian multi treat Pada multi treat ini ada lebih dari satu treat yang terjadi Dan lebih dari satu aktivitas yang terjadi pada multi treat ini Selanjutnya apa yang dimaksud dengan treat Treat ini merupakan unit dari proses yang dieksekusi di antara sebuah proses Sebuah proses dapat memiliki beberapa treat yang dapat dikelola secara independen sesuai dengan penjadwalan aplikasi Pada diagram ini saya berharap anda dapat memahami apa yang dimaksud dari proses dan treat Di mana sebuah proses ini di dalamnya ada unit untuk dieksekusi yaitu treat Ketika sebuah program siap untuk dieksekusi dia menjadi sebuah proses Di mana proses ini di dalamnya terdapat unit yang akan dieksekusi yaitu treat Jadi treat ini adalah unit dari sebuah proses Jika kita ingin mengetahui aplikasi apa saja yang dieksekusi pada komputer kita Kita bisa mengaksesnya melalui task manager Ini adalah contoh Windows task manager Di sini pada tab proses diperlihatkan proses-proses yang sedang di load ke memori utama Atau aplikasi yang telah di load ke memori utama dan siap untuk dieksekusi Untuk melihat contoh dari treat yang berjalan di bawah sebuah proses yang dieksekusi ini Kita memerlukan sebuah aplikasi yang ringan yaitu proses explorer Pada proses explorer ini akan diperlihatkan proses yang terjadi pada komputer kita Di mana di sini contohnya pada Windows task manager ini ada powerpoint Pada Windows proses explorer ini juga ada powerpoint Ditandai, diklik ganda Maka muncul kotak dialog properties dari aplikasi powerpoint ini Pilih tab trade untuk melihat trade atau proses yang aktif di bawah proses powerpoint Di sini diperlihatkan trade-trade yang terjadi di bawah pengaktifan sebuah program powerpoint Nah, dari sini saya berharap diagram dari proses ini menjadi lebih bisa kita pahami Di mana ketika sebuah program siap untuk dieksekusi Dia akan menjadi sebuah proses Dan di dalam sebuah proses akan ada aktivitas yang berjalan yaitu trade Dari pengertian ini kita bisa memahami apa perbedaan antara proses dan trade Proses ini sulit untuk dibuat karena membutuhkan duplikasi dari proses induk dan alokasi memori sendiri Kemudian, trade ini lebih mudah untuk membuatnya karena mereka tidak memerlukan ruang alamat yang terpisah Perbedaan yang kedua antara proses dan trade ini Proses digunakan untuk tugas-tugas yang berat seperti pelaksanaan aplikasi Sedangkan trade digunakan untuk tugas yang sederhana Proses tidak berbagi ruang alamat yang sama Sementara, trade berbagi proses yang sama dan ruang alamat yang sama Perbedaan berikutnya dari proses dan trade adalah Proses ini independen satu sama lain Sementara trade saling bergantung karena mereka berbagi ruang alamat yang sama Setiap proses memiliki kode dan data sendiri Kemudian, kalau trade, dia berbagi kode dan data yang sama dari sebuah proses Untuk konteks beralih atau switch konteks antara proses itu akan lebih lambat Tetapi pada trade, prosesnya akan lebih cepat Baik, sekian untuk penjelasan mengenai proses dan trade Mari lanjutkan mengenai proses state atau status proses Terima kasih telah menonton!